Hai mams sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe dulu channel nakita idea aktifkan loncengnya dan jangan lupa like dan share video ini ya mams Terima kasih ini kalau kita tadi menurunkan 500 kalori perhari 500 kalori dengan mengurangi 250 kita punya asupan dengan menambah kita punya gerak 250 kalori yang hilang dari gerak bukan 500 nih defisitnya ya kan defisit kalau 500 kalori itu selama seminggu ya berarti kan 3500 kalori yang defisit itu turunnya setengah sampai satu kilogram seminggu jadi let's say sebulan bisa ya dua sampai empat kilogram itu sehat indial ya kan jadi mungkin tiga empat bulan itu pun enggak semua bulan sama loh ya kan bisa start ya kan apalagi kalau misalnya kita turunin terusin makannya nggak mungkin sampai di bawah seribu kalori ya dong nggak bisa kita aktivitasnya paling 1300 1200 minimalnya kita bisa nanti aktivitasnya ditambahin geraknya ditambahin intensitas olahraganya ditambahin frekuensinya ditambahin durasi olahraganya ditambahin jadi adjustment jadi kayak dosis lah adjustment dosisnya dari input dan juga outputnya supaya tetap sehat terus terus konsan terus nggak papa Anda mendapatkan penurunan berat badan bisa setahun dua tahun tapi masa otot Anda yang nambah ya kan masa lemak Anda yang bergulang kemudian kita punya hidup lebih sehat pasti lebih bagus